Jakarta, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi, Pukat, UGM OC Madril menilai kehadiran lima anggota Dewan Pengawas KPK tidak akan cukup bisa memperbaiki kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya meski diisi orang-orang dengan reputasi baik, Dewan Pengawas KPK hanya bekerja secara pasif, kalaupun Dewan Pengawas diisi orang dengan latar belakang baik, menurut saya, memang keberadaan Dewan Pengawas itu pasif. Jadi tidak bisa berbuat banyak juga, kata OC saat dihubungi, Sabtu, 2112-2019. Dia mengatakan pelaksanaan pemberantasan korupsi tetap ada di pimpinan dan pegawai KPK. OC menilai nantinya peran Dewan Pengawas KPK tidak akan terlalu banyak. Baka juga, Dewan Pengawas diminta tak bikin kerja KPK melambat, Dewas sebenarnya punya fungsi sebagian besar hanya tugas mengawas, tidak sampai ikut campur pengelolaan kegiatan KPK sehari-hari. Mereka lebih pasif, menunggu dimintanya izin. Misalnya ketika KPK lakukan penyadapan, maka pimpinan KPK menyampaikan permohonan ke Dewas, di situ mereka baru bergerak. Ketika ada dugaan pelanggaran etik, dilaporkan ke Dewas, di situ mereka berperan. Kemudian di akhir, mereka bisa melakukan evaluasi kerja. Jadi peran mereka tidak terlalu banyak juga, bukan peran KPK, bebernya. Namun, OC menyoroti kehadiran UKPK baru yang akan menambah birokrasi dalam upaya penegakan hukum. Prosedur izin kepada Dewan Pengawas diakini menghambat pimpinan KPK, Ketua Pukat UGM, OC Madril, Usman Hadi Detikom, itu salah satu fungsi berkaitan penindakan, izin penggeledahan, penyadapan, izin penyitaan memang diberi luas. Dan sebetulnya ada batas waktunya dalam UU yakni 1x24 jam. Tapi di UU juga harus ada gelar perkara. Yang jelas kinerja KPK dalam proses penegakan hukum akan lebih panjang. Dan itu tentu dampaknya menyulitkan penegakan hukum. Yang dulu nggak perlu izin, sekarang perlu izin, izin kan bisa diterima dan ditolak. Prosedur ini tentu menghambat dan jauh lebih baik tanpa izin, ujarnya. Baka juga, Rai Rangkuti, KPK sekarang, All the President Men, dia mengatakan nantinya proses penegakan hukum di KPK akan lebih panjang. OC masih berharap Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, mengeluarkan perpu KPK. Sehingga KPK dijalankan menggunakan UU yang lama di mana tak ada prosedur izin dalam upaya penegakan hukum. Selain itu, menurutnya, kelima sosok Dewan Pengawas KPK lebih pantas mengisi pucuk pimpinan lembaga antirasuhah tersebut. Kalau ditanya soal Dewas dan situasi sekarang, saya memilih kondisi ideal. Para Dewas itu jadi pimpinan KPK dengan UU KPK yang lama. Mereka ini track record baik, dikenal publik baik, mereka ini yang harusnya jadi pimpinan KPK dengan UU yang lama. Kalau demikian, itu dasyat, ucapnya. Baka juga, Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Dewas, ajak publik awasi kerja KPK, kalau dengan sekarang, mereka pasif dan dengan UU yang sudah-sudah diperteli saat ini sayang banget. Maka kehadiran lima orang ini tidak akan berpengaruh apa-apa. Akan berpengaruh kalau figur lima orang ini jadi pimpinan KPK dengan model UU yang lama. Itu lebih efektif. Jadi ada perpu yang batalkan revisi, kemudian lima Dewas ini jadi pimpinan KPK. Menurut saya, itu sangat ideal, imbu OC. Diketahui, lima orang Dewan Pengawas yang telah dilantik Jokowi yakni 1. Tumpak Hatorangan Panggabaan, mantan pimpinan KPK 2. Harjono, ketua DKPP 3. Albertinaho, hakim 4. Artijo Alkostar, mantan hakim agung 5. Syamsudin Harris, peneliti LIPI, JBRFDN, Dewan Pengawas KPK Dewas KPK Pukat UGM UU KPK Baru Perpu KPK OC Madril 3. які belumnya 4.rienden